Gedung Logistik Bencana milik Dina Sosial Aceh yang berada di Desa Labui, Kecamatan Baitu Salam, Aceh Besar, diresmikan oleh PLT Gubernura Aceh, Nova Irianza, Kamis 20 Desember 2018. Bangunan dengan konstruksi dua lantai ini dibangun sejak 3 Juli hingga 12 Desember 2018 oleh CV Maliga Abadi Sejahtera dengan anggaran 1,9 miliar dari dana OTSUS Aceh. Lebih lanjut, Nova menegaskan nantinya pada bangunan berukuran 25 x 12 meter ini akan disimpan berbagai jenis kebutuhan untuk penanggulangan bencana. Saat ini semua barang untuk kebutuhan penanggulangan bencana disimpan di gudang lama seperti kasur, kompor, tabung kas, tempat penampungan air, triplek, seng, dan juga lainnya. Pada saat peresmian Gedung Logistik Bencana, PLT Gubernura Aceh, Nova Irianza, didampingi asisten dua serda Aceh, Takollah, Kadis Sosial Aceh, Al-Hudri, Kalak BP, BA, T. Ahmad Dadek, dan sejumlah pejabat lainnya. Ya, sesuai dengan tukoksinya, dina sosial ini kan salah satunya mengatasi penanganan bencana alam di masa panik. Nah, oleh karena itu semua kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari harus tersedia di sini. Mulai dari sembahku, peralatan masak, termasuk kalau ada kebakaran untuk untarau, unian sementara, triplek, bajarinya, seng, ada di sini. Dan ini sudah efektif selama ini. Saya sudah pinjau waktu kebakaran pesan tren di Labuan Aji, dan sudah dipasang langsung. Rangkang-rangkang yang terbakar itu langsung dikerjakan oleh dina sosial, kolaborasi sama DPBA, langsung mengatasi masa panik. Dan mudah-mudahan dengan adanya gudang ini, stok bahan-bahan yang diperlukan masyarakat yang terkena bencana selama masa panik. Sekali lagi, selama masa panik. Tidak, tidak seterusnya. Sebelum masalah aprikonnya berjalan. Dan kita tadi lihat, mungkin gudang sementara sudah memadai. Jadi Pak Gadis bilang yang kurang itu armada. Nah, mungkin ke depan armada kita tambah. Dan armada pun ada yang speknya khusus, yang double guardan. Ya, mudah-mudahan dengan intensitas rencana yang agak tinggi, tambah tahun, tambah sering, mudah-mudahan gudang ini bisa melayani dan mengatasi masak panik. Mengenai stok, Pak? Stok? Mengenai stoknya cukup? Stok sampai sekarang masih cukup. Hanya saja memang di penghujung tahun seperti ini, musim hujan, banyak banjir, banyak longsor, memang stoknya tidak terlihat penuh di gudang Hindu. Tapi di gudang kabupaten kota itu ada 23 gudang kan, minus bandar Aceh. Nah, itu ada juga stok. Dan saya sebenarnya sudah cek di WhatsApp, supply ke lokasi bencana tidak pernah putus. Masuk ada itu bus yang langsung jadi dapur berjalan, mobile kitchen. Itu juga sangat vital. Kemarin sudah dioperasionalkan, saya lihat di Trumon Tengah, dan sangat efektif. Terima kasih.